Halo Sobat Next Trend, selamat datang di next tutorial. Kali ini gue mau membagikan tutorial atau cara untuk menyembunyikan aplikasi di hape Android. Jadi disini gue udah pake 2 hape Android dari merk yang berbeda. Pertama itu ada dari Realme Narzo 30A dan yang satu lagi dari Samsung Galaxy R62. Nah, gak tau yang gimana? Cara menyembunyikan aplikasi di 2 hape ini? Langsung aja, ini dia sempatnya. Oke Sobat Next Trend, jadi disini gue akan kasih tau cara menyembunyikan aplikasi di hape Android lewat atau di hape Samsung Galaxy R62. Kalo di hape Samsung ini, kalian gampang banget kalo misalnya mau menyembunyikan aplikasi Android. Kalian tinggal langsung aja masuk ke tampilan home dari hape kalian nih. Terus kalian tekan layarnya sampe dia gesturnya berubah. Terus di pojok kanan bawah itu ada tombol settings. Abis itu kalian scroll ke bawah, terus nanti ada opsi menu hide apps. Nah, disini kalian tinggal pilih aja deh aplikasi-aplikasi yang mau kalian sembunyikan. Misalnya disini gue akan menyembunyikan salah satu aplikasi Instagram. Oke, gue udah klik aplikasi Instagramnya, terus gue klik done. Kita back, dan sekarang kita coba cari aplikasi Instagram gak akan ketemu di tampilan awal atau tampilan hape kalian. Nah, itu cara pertama buat menyembunyikan aplikasi di hape Samsung Galaxy R62. Kita lanjut ke cara yang kedua, disini gue pake hape Releumina R62. Nah, kalo di hape Releumina ini agak sedikit berbeda, dan ada beberapa step yang harus kalian lakuin. Pertama kalian bisa langsung masuk ke menu settings, abis itu kalian search aja app log di bagian menunya. Kalo udah, kalian bisa langsung klik opsi app log yang paling atas. Sehabis itu disini kalian masukin dulu password dari hape kalian. Nah, kalo udah, kalian disini tinggal pilih aja nih opsi menunya hide apps. Setelah itu, disini kalian tinggal langsung pilih nih aplikasi mana aja yang mau kalian sembunyikan di hape Realme Narzo 30A. Ini juga cara ini bisa kalian lakuin buat di hape Xiaomi. Disini coba gue kasih tau ke kalian salah satu aplikasi yang akan gue sembunyiin, yaitu Instagram. Disini gue nyalain toggle-nya. Oke, dan disini kalian bisa langsung liat aja kalo aplikasinya udah nggak keliatan atau nggak bisa kalian temuin di tampilan menu atau hape kalian secara umum. Oke, sobat next try, itu dia tadi cara menyembunyikan aplikasi di hape Realme dan hape Samsung. Semoga bisa bermanfaat dan bisa langsung kalian jauh balik. Kalo gitu, sebelum pamit, gue perminta kalian buat subscribe dulu channel youtube NextTrend, jalanin tombol notifikasinya. Jangan lupa juga follow semua media sosial yang ada di deskripsi dan kunjungi situs nexttrend.com untuk mengetahui berita update seputar dunia teknologi. Kalo gitu, gue lagi pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!